Intro Sahabat Kompas.com Rusia telah beberapa kali menggunakan rudal hipersonik Kinzel dalam serangannya ke Ukraina Rudal ini pertama kali digunakan dalam serangan didiliatin pada Jumat 18 Maret 2022 Tak berselang lama, pada Sabtu 19 Maret 2022 Rusia kembali menggunakan rudal hipersonik Kinzel untuk menyerang situs penyimpanan rudal dan amunisi di Ukraina Barat Akibat rudal tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut telah membunuh lebih dari 100 anggota pasukan khusus Ukraina dan tentara bayaran asing Из акватории Каспийского моря, крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» а также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения галючосмаченных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинских бронетехники в районах боевых действий на Украине Ada pun, Rusia meningkatkan penggunaan rudal hipersonик «Кинжал» ini di saat Rusia dan Ukraina hampir mencapai kesepakatan Sebelumnya, Rusia dan Ukraina dilaporkan telah menyesuaikan posisi kedua negara pada poin-poin kritis dan penting Kemajuan kesepakatan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevut Kavusoglu Namun, di tengah situasi ini, pasukan Rusia justru kembali meningkatkan serangannya Serangan Rusia menggunakan rudal juga terjadi pada hari Minggu 20 Maret 2022 Serangan tersebut meningkat dibandingkan serangan sebelumnya Rusia menembakkan rudal ke bagian selatan Ukraina Rudal tersebut ditembakkan dari wilayah udara di atas Crimea yang telah dikuasai Rusia Dengan rudal tersebut, Rusia dapat dengan mudah menembus sistem pertahanan anti-rudal dan menghancurkan setiap sasarannya Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal hipersonik Kinzhal ini sebagai senjata ideal Bahkan, Putin menggambarkan rudal ini sebagai senjata yang tak terkalahkan Pasalnya, rudal ini dapat terbang dengan 10 kali kecepatan suara dan dapat lolos dari sistem pertahanan udara Rudal ini pertama kali diungkapkan oleh Putin pada tahun 2018 lalu Menurut klaim Rusia, rudal hipersonik ini dapat melaju hingga jarak lebih dari 2.000 km dan dapat terbang dengan kecepatan hingga 12.000 km per jam Dengan kecepatan ini, rudal Kinzhal dapat melakukan manuver sehingga membuatnya sulit untuk dicegap Namun, Kinzhal bukan satu-satunya senjata hipersonik Rusia Avant-garde Rusia disebut mampu mengubah arah dan ketinggian dengan kecepatan sangat tinggi Rudal ini berhasil diuji pada Desember 2018 yang memiliki 27 kali kecepatan suara dan dapat mencapai target yang terletak sekitar 6.000 km Disebutkan bahwa Avant-garde juga mulai beroperasi pada 2019 dan mampu membawa muatan nuklir Sementara Zircon merupakan rudal yang ditembakkan dari kapal permukaan atau kapal selam Demikian news update Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Jernih melihat dunia 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 Jernih melihat dunia